Sementara dari laga lain, Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSS Sleman. Gol kemenangan, Bajul Ijo dicetak Bruno Mureira lewat titik penalti. Bermain di hadapan Riguan Bonek, Persebaya Surabaya mendomina sejalannya laga saat melawan PSS Sleman di Stadion Gora Bung Tomo, Surabaya minggu malam. Peluang pertama datang di menit keempat. Tendangan keras Klaviyo Silva dari dalam kotak penalti mampu ditepis keeper tim Super Elang Jawa, Alan Bernardon. Terus menekan tim tamu, Bajul Ijo tak kunjung mencetak gol pembuka di babak pertama. Pada babak kedua, Persebaya tak mengendurkan serangan. Berbagai peluang mampu dihasilkan tuan rumah. Namun, gol yang ditunggu baru terjadi di menit ke-77. Hadiah penalti diberikan wasit usai terjadi pelanggaran di area terlarang. Bruno Mureira berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mengubah skor menjadi 1-0. Gol itu jadi satu-satunya yang tercipta pada laga ini. Tim Liputan melaporkan.